hai oke baik sahabu wabarakatuh ya baik untuk anak-anakku sekalian ya selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 IPS ya baik untuk hari ini ya Bapak akan menjelaskan materi lanjutan kita yaitu tentang geometri ruang ya minggu lalu Bapak sudah menjelaskan dan sudah memberikan tugas juga kepada kalian ya itu menggambar ya itu tadi kemarinnya yang di awal-awal itu apa memberikan tugas ya untuk menentukan titik sudut kemudian bidang kemudian juga menentukan garis masing-masing dari setiap bangun ruang ya kemarin itu kan Bapak menentukan untuk bangun ruang kubus ya kalau tidak salah ya nah minggu lalu itu Bapak sudah memberikan materi ya melalui link YouTube ya melalui YouTube yaitu mungkin bukan Bapak yang mengajar tetapi yang mengajar adalah dari yang lain gitu ya tapi Bapak memberikan linknya itu sebagai pembelajaran dan juga untuk kalian ya karena keterbatasan keterbatasan media belajar kita yang sekarang kondisinya sedang pandemi ini baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan ya untuk hari ini ya Bapak akan menjelaskan dan juga akan melanjutkan materi kita ya materi kita tentang geometri ruang ya oke baik minggu lalu itu Bapak mengintruksikan kepada kalian untuk melihat bagaimana cara menentukan jarak titik ke sebuah garis ya Nah sekarang ya kita akan coba menentukan ya jarak garis ke garis dan juga garis ke bidang ya jadi kalau misalkan disini permisalnya adalah perhatikan gambar berikut disini ada gambar I nah disini ada gambar garis L disini ada gambar garis M nah maka untuk menentukan untuk menentukan jarak garis ke garis dua garis ini ya ya jadi dua garis antara L dan M itu adalah garis yang tegak lurus jadi nggak bisa nggak bisa diagonal nggak bisa dia bentuknya diagonal yang intinya nggak bisa diagonal tapi harus tegak lurus itu yang disebut dengan jarak dari garis ke garis ya kemudian juga Hai bagaimana cara menentukan apa namanya menemuk menentukan ini ya jarak garis misalkan di sini ada garis EG ya kemudian di sini ada garis AC nah untuk menentukannya sama yaitu dengan ini tadi kita kita tarik garis lurus yang bisa menghasilkan garis tegak lurus itu adalah yang disebut dengan jarak garis ke garis ya atau juga di sini misalkan kita disuruh menentukan jarak garis ke bidang yang tiga ini ya Hai dari sini ada garis EG disini ada garis EG ya garis EG dan BD ini kan bersilangan ya nah jarak BD misalkan jarak mana nih jarak BD dan EG dalam kubus ABCD diwakil oleh peki nah jadi jarak garis ini terhadap bidang siapa terhadap bidang ABCD ini ya Nah itu bisa kita tarik garis lurus sehingga membentuk siku-siku yang nantinya apa nantinya kita menggunakan galil fitagoras ya fitagoras atau juga biasanya kalau kita tarik garis lurus ya sehingga membentuk siku-siku yang nantinya apa nantinya kita menggunakan dalil fitagoras ya fitagoras atau juga biasanya kalau di di dimensi ruang ini kita juga bisa menggunakan nanti ada rumus sinus kosinus kan gitu ya rumus pokoknya nanti rumus-rumus apa menentukan ya kalau misalkan geometrik apa geometrik trigonometri kan sudutnya kita nggak tahu ya kalau siku-siku telpon udah jelas nih jadi kita bisa menggunakan eh apa dalil fitagoras ya Hai nah disini adalah gambar jaringan kabel telepon di bawah ini memperkenalkan jarak antara kabel telepon dan tanah dengan memperhatikan model tersebut maka jarak antara garis dan bidang dapat didefinisikan sebagai berikut nah jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut ya Nah ini kan ya gambarnya seperti jaringan kabel nah memperlihatkan antara kabel telepon dan tanah ini kan ini kan tanah nih ini kan kabel telepon apinya dia kan sejajar ya Nah dia sejajar kan Hai nah ini tadi luas garis AB mewakili jarak ini tadi ya di juga sudah menjelaskan Hai nah bagaimana cara menentukan eh apa namanya jarak bidang ke bidang kalau tadi kan jarak garis-garis-garis ke bidang ya Nah sekarang bagaimana caranya menentukan jarak bidang ke bidang ya jadi kalau misalkan disini ada sebuah piang penyangga pada ruang yang kita pada gambar berikut merupakan jarak yang menghubungkan atap dan rumah lantai ya biasanya kan nah dengan memperhatikan model tersebut maka kita dapat mendefinisikan jarak antara dua bidang ya nah mana jarak antara buah-dua bidang yang ini kan jadi ini bidang ini ya bidang yang di atas sama bidang yang di bawah barat itu nih kalau itu tiangnya yang ini yang ini bisa bisa apa bisa didefinisikan untuk menentukan jarak antara bidang ya intinya apa harus tegak lurus ya enggak boleh berbentuk diagonal Hai nah ini antara bidang U dan bidang V jadi kita tarik garis-garis ke titik tengahnya ya nah disini nanti dapat kenapa harus ambil titik tengah karena kalau misalkan kita enggak ambil titik tengah itu enggak bakal ketemu nantinya dari kitaburasnya ya akan sangat sulit ya jadi kalau misalkan antara bidang ini kan kita bisa tarik set gitu set nanti bentuknya jadi disini tidak terus ya nah nanti bisa ketemu berapa nih jarak peki ini kan ya misalkan dari ini berapa terus eh apa ini berapa akan gitu ya bisa ketemu nah contohnya seperti ini misalkan ya nah disini ada diketahui balok ABCDEFDH dengan panjangnya adalah 6 cm yaitu AB nya BC nya adalah 4 cm dan BF nya adalah 8 cm hitunglah jarak antara AB dan HG AB dan HG ya jadi titik garis AB dan mana HG ini kan ya HG ya kemudian garis AC dan bidang EFDH berarti antara garis dan bidang bidang ABFE dan BCHG oke yang pertama disini adalah yang untuk menjawab jarak antara garis AB dan HG dapat diwakili oleh garis AH atau BG jadi ketika kita menentukan apa nih garis AB dengan HG yang tadi Bapak bilang itu bisa aja garis tegak lurus ya tapi kan kalau misalkan kita tarik garis tegak lurus kesini ya pasti akan sama sih hasilnya ya sama aja sebetulnya nanti akan sama hasilnya ya bisa aja misalkan garis ini Pak tarik di tengah sini bisa-bisa tapi kalau misalkan ini tinggal di tarik garis ini aja ya AH jadi garis jarak antara garis HG dan AB itu bisa dari garis HA AAH atau garis BG ini ya nah gitu kan ya kita bisa tarik kesini memang seperti ini enggak harus ini harus pakai pensil draw itu ya pensil draw jadi bahkan Bapak nggak punya jadi agak sulit ini ya menjelaskan jadi kalian lihat kursornya saja ya dan bisa harus membayangkan ya karena kalau dalam geometri doang seperti Bapak yang sudah sampaikan itu harus jago membayangkan ya jadi jarak antara garis AB dengan HG itu bisa diwakili oleh garis AH dan BG di tengah juga bisa Pak bisa sebetulnya Maya kesini nanti hasilnya sama aja sih nanti juga jadi dalir Pitagoras nah ini kan nanti disini berapa ini kan nanti di tengah sini kan jaraknya sama ya dengan CG kan disini juga sama dengan AD nanti dia dapat dalir Pitagoras juga tentu ini ya gitu ya nah maka untuk menentukan jarak antara garis AB dan HG dapat diwakili oleh garis AH atau BG nah disini Bapak ambil yang garis BG aja salah satunya aja ya jadi BG ini dalir Pitagoras ya BG kuadrat sama dengan ingat sisi miring ya miring berarti BC kuadrat ditambah CG kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah kan tadi BC itu berapa jaraknya 4 kemudian CG CG itu adalah kan disini gak ada nih CG nah CG itu 8 ya kan sama nih sama semua ya jarak BF itu kan berapa BF kan 8 ya CG juga 8 AE juga 8 DH juga 8 kalau misalkan tadi BC 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 berapa BC 4 AD juga 4 EH juga 4 FG juga 4 ya ya jadi ini dibalok ya ya nah untuk menentukannya maka 16 plus 64 ya dari 4 kuadrat tambah 8 kuadrat akar kuadrat 4 kuadrat adalah 16 ditambah 8 kuadrat berarti kan 8 G8 64 16 tambah 8 64 yaitu 80 ingat BG kan kuadrat nih jadi pindah ruas jadi akar akar 80 itu 4 tiba-tiba dari mana 4 akar 5 ya 60 itu kan sama dengan 16 dikali 5 akar 16 berapa 4 ya akarnya tetap 5 nya jadi 4 akar itu jarak dari garis AB dan garis AB silahkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti kalian bisa komen di komentar ya kemudian jarak antara garis AC dan bidang EFDH dapat diwakili oleh garis luas AE atau CG nah kita kembali ke sini garis AC garis AC mana nih nah ini garis AC ya berarti ini diagonal bentuknya dan bidang EFGH ini ya nah ini kan bisa diwakili oleh siapa bisa diwakili oleh ini juga bisa tarik garis tengah gitu ya tegak lurus bisa sama aja sih nanti cuman itu agak ribet nantinya tapi hasilnya akan tetap sama sebetulnya ya tetap sama jadi kalau disini garis AC dan bidang EFDH dapat diwakili oleh luas garis AE atau CG kita lihat garis AE atau CG jadi jarak ini bisa tegak lurus ya jadi garis AC ini bisa diwakili oleh garis AE atau juga bisa garis CG ya gitu kan ya gitu kan nah berarti berapa ya CG kan udah jelas tadi ya ya CG sama dengan del 8 berarti itunya adalah del 8 ya kemudian jarak antara bidang BABFE dan DCHG dapat diwakili oleh luas garis BC FEFG EH atau AD sehingga jarak yang dimaksudkan adalah 4 cm jadi kita lihat bidang ABFE ABFE yang ini kan ya yang depan ya nah sama DC GH itu dapat diwakili oleh siapa ya berarti kan bisa diwakili dari garis EH atau GF ya atau AD atau juga BC ya kan disini BC tadi 4 cm AD juga sama 4 cm berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa jarak bidang ABFE dan DCHG adalah berapa 4 cm ya gampang ya nanti tugas kalian adalah ya nanti ini bukan ya ini nah ini nanti tugas kalian ya nanti tugas kalian ya ya coba kalian tentukan ya misalkan disini Bapak kasih misalkan disini jangan berapa jangan AB nya jangan ya misalkan nanti Bapak akan memberikan tugas aja ya misalkan 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 ya ini Bapak akan memberikan tugas new slide ya ya ini ada soal ya soal latihan soal latihan soal latihan soal latihan nah disini nah ya ini Bapak ganti disini misalkan jangan denang misalkan 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 berapa samain aja ya nanti bentuknya adalah balok ya misalkan AB nya jangan 6 ya kelipatannya dari misalkan 2 disini 8 disini 6 disini 10 ya coba kalian tentukan disini garis AB dan HG garis AC dan bidang EF BH garis bidang nah disini bidangnya akan Bapak ganti jangan AB FE nah disini bidangnya BCGF dan AD AAD EH gitu ya bcfg 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 nah ini Bapak ganti bcfg bcfg dan bidang nah disini Bapak ganti AD HE AD HE HE nah ya kemudian garis AC jangan garis AC ya Bapak akan ganti misalnya disini ini garis BD sama aja sebetulnya mah ya hehehe garis BD yaudahlah kalau itu samain aja gak apa-apa ya ini beda ya silahkan nanti latihannya diunggah nanti di Google Classroom nanti akan Bapak sediakan link apa untuk pengupload dan tugas ya ya ini tugasnya untuk hari ini ya ya untuk hari ini tugasnya adalah ini oke silahkan nanti dicatat oke baik anak-anak sekalian kita akan lanjutkan terlebih dahulu ya nah disini ee untuk proyeksi ya proyeksi ini memang butuh konsentrasi yang tinggi ya nah disini ada sudut pada bangun ruang nah ini kita sudah ee bermain dengan sudut ya nah disini adalah ee proyeksi garis pada bidang nah disini gambar disini ada gambar I nah disini ada garis L garis L itu terdiri dari titik A dan B ya jadi melalui titik A dan B nah masing-masing dibuat garis yang tegak lurus pada bidang V serta memotong bidang tersebut di titik A aksen disini dan di titik B aksen nah garis yang melalui titik A aksen dan B aksen dinamakan proyeksi ortogonal garis L pada bidang V jadi disini diketahui ada bidang V ya kemudian ada garis dia bentuknya seperti apa namanya enggak tegak lurus ya intinya dia seperti diagonal gitu ya kemudian garis L ini dia melalui titik A dan B bagaimana cara memproyeksikannya tetap untuk proyeksi juga dia harus yang kita ambil adalah garis tegak lurus proyeksi nya mana nah proyeksi nya adalah ya kita ambil garis ini tadi kita ambil jarak tengah kan kalau misalkan kita ini kita sini ya ini proyeksi nya ya nah tidak lurus gitu kan ya titik proyeksi nah jadi ini untuk menentukan proyeksi garis pada bidang nah kemudian disini ada gambar kedua nah gambar kedua ini adalah bidang dari bidang horizontal yaitu berupa bidang PQRS ada PQRS nah bidang horizontal inget horizontal kan gini ya kalau vertical kan gini ya nah kalau AC adalah garis yang tidak berhimpit dan tidak sejajar dengan bidang PQRS ya nah AC ini kan dia gak berhimpit kalau ini kan dia berhimpit ya atau sejajar kalau AC A akses A kali A aksen ya C aksen maksudnya nah disini AC aksen adalah bayangan garis AC akibat pantulan sinar atau cahaya vertikal ke bidang PQRS nah disini sehingga nah jadi kalau misalkan kita naruh pensil di atas bidang kertas kertasnya bentuknya PQRS ini ya kita taruh pastikan dia ada bayangan ya nah bayangan ini ya kan nah itu bisa kita gambarkan seperti gini garis titik-titik garis putus-putus ini menandakan itu adalah garis proyeksi ya garis proyeksi nah disini bisa kita tarik sudutnya jadi garis AC ini ya ada C dan C aksen disini ada sudut A sehingga menghasilkan garis kita goras jadi menghasilkan sudutnya nah garis yang pertama nanti bisa kita simpulkan bahwa garis AC aksen disebut proyeksi garis AC pada bidang PQRS nah jadi garis AC aksen ini adalah garis proyeksinya sedangkan sudut atau sudut teta ini teta ya sudutnya gak tau disini berapa karena kan kita belum ukur belum diukur ya berapa sudutnya kan gitu ya sudut teta adalah sudut antara AC dengan bidang PQRS yang diwakili oleh sudut antara garis AC dengan proyeksinya garis AC aksen yaitu sudut C AC aksen C AC aksen berarti sudutnya kan di A ya di tengah-tengah nih yang kuruk A disini nah contohnya misalkan Bapak langsung ambil contoh aja ya misalkan diketahui kubus ABCDEFGH tentukan proyeksi garis AF terhadap bidang ABCD ya garis AF terhadap bidang ABCD ya nah disini bisa kita dapat simpulan nah disini garis AH terhadap bidang BDHF kita jawab ya disini garis AF kita tarik menulis garis dulu A ke F set gitu kan bidang ABCD mana ini kan ABCD nah titik A nah garis FB FB terletak tegak kuruk terhadap bidang ABCD sedangkan garis titik A terletak pada bidang ABCD ini kan terletak pada bidang ya dengan demikian proyeksi garis AF terhadap bidang ABCD adalah garis siapa garis siapa coba garis AB nah kan sama kayak tadi ya dengan AC aksen gitu kan jadi garis yang ininya adalah garis yang kalau di Pitagoras itu ini kan ada miring depan samping ya ini samping nah jadi garis proyeksinya adalah garis AB gitu kan ya gampang nanti ini sebetulnya gampang banget ya kemudian disini eh tadi garis AH terhadap bidang BDHF garis garis AH ini garis AH ini garis AH terhadap bidang siapa bidang 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 BDHF nah ini bentuknya seperti ini ini bentuk dari AH ya nah disini karena bentuknya adalah dia kalau titik H ini kan dia ini kan terletak di bidang BDHF ya nah garis AP disini tegak lurus terhadap bidang BDHF mana nih AP ini AP dia tegak lurus terhadap bidang BDHF ini kan tegak lurus disini ya ya jika titik P merupakan titik pusat bidang sisi AB jadi ini kita misalkan aja ya karena titik H itu titik H disini berhimpit dengan bidang BDHF maka proyeksi garis AH terhadap bidang BDHF adalah garis siapa garis siapa nih tegak lurusnya kan ini ya sorry tegak lurusnya ini berarti ini adalah ini adalah garis proyeksi dari bidang ini adalah garis HP tegak lurus bentuknya bukan ini ya tapi dia bentuknya seperti ini itu kan ya nah gitu kan itu dapet ya dari proyeksi nah ini nanti ya baik untuk hari ini ya itu cukup sekian dulu untuk penjelasan Bapak hari ini ya nanti ini khawatir kalau misalkan kita lanjut ke sudut antara dua bidang apa yang berpotongan tadi ya nah ini kan belum belum intinya nanti ini butuh ekstra juga nih ya Bapak ngajarinya ya karena disini basicnya adalah sudut ya basicnya adalah sudut ya jadi kalau misal kalian belum bisa menguasai sudut di SMP nya ini terpaksa harus Bapak ajarin dulu ya di SMP nya ya sudut bersebrangan sudut dalam sepihak sudut luar sepihak nah itu kan nanti sudutnya sama atau enggak gitu ya sudut yang bertolak belakang kan nanti ada beberapa sudut yang sama itu kan sudut bersebrangan luar sepihak kan ya gitu ya yang di luar bersebrangan ada yang dalam bersebrangan kan gitu ya itu nanti beberapa sudut yang mungkin nanti perlu diingatkan kembali ya ini sebetulnya materinya materi SMP tetapi mungkin biasanya kalau kalian lupa atau mungkin memang konsepnya belum terlalu matang gitu ya nah ini untuk tugas kalian hari ini terlebih dahulu ya ya oke untuk tugas kalian kemudian kemudian nanti untuk absensi nanti kalian isi linknya di apa namanya di isi linknya di kolom deskripsi seperti biasa ya jadi linknya berubah-berubah untuk absen yaitu untuk menanggapkan kalian mengikuti pelajaran hal ini atau tidak kalau tidak ya berarti nanti siap-siap saja ke wali kelasnya ya itu saja mungkin dari bapak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh